selamat menikmati jalur Jember kita sudah menuju jalur Jember ya kemudian lancar ya berkah tentunya perjalanan kita ya nanti kita akan informasikan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya makasih intinya buat teman-teman yang masih ngikutin kita dari awal apa ya saya suka pusing kadang kalau ngomong kayak gitu nggak kayak youtuber-youtuber atau vlogger-vlogger lain gitu yang banyak ngomong gitu aja deh apa adanya saya akan hanya melaporkan saya hanya akan melaporkan apa yang terjadi apa yang sudah dikerjakan aja gitu aja ya teman-teman ya panas cuaca wuhh teman-teman ini adalah salah satu pesantren yang kondisi Qur'annya seperti ini ini pesantren pesantren di kita menuju lumajang kita sudah melewati lumajang kita akan melalui Jember nah di perjalanan ada Qur'an kondisinya seperti ini rusak bener-bener kondisinya seperti ini entah gimana santri makanya ya saya dilihat Qur'annya kayak gini saya fotoin ya kita akan kasih Qur'an kemudian Qur'an disini bermanfaat ya teman-teman ini kami dari pesantren Al-Hilal Lajuswa pesantren Al-Hilal Bandung kita lagi ada program sebar wakaf Qur'an di Jawa Timur dan Bali ini ada Al-Quran titipan daripada muwakibnya para denatur mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk santri as salam as salam adin ini juga ada penghapal Qur'an disini bapak ibu sekilayan beliau ini pimpinan pesantrennya mudah-mudahan diterima Gus mudah-mudahan bermanfaat amin ada ucapan ya dari pihak pesantren ya ya sana salam adin menunjukkan seribu terima kasih atas perhatiannya kepada lembaga tersebut itu saja Bismillahirrahmanirrahim sahabat-sahabat Al-Hilal semua kawan-kawan para donatur dan juga para muwakib Alhamdulillah sekarang hari pertama penyebaran Al-Quran di daerah Jawa Timur sekarang tim sebar wakab Al-Quran Al-Hilal sedang berada di pesantren atau rumah tahfid Ibn Abbas Sukroh di daerah Lumajang ini disini pesantren juga selain mencetak para penghapal Al-Quran juga ini membina para duapa yang mukim ini juga ada sebarang pantiasuan begitu total jumlah santri ada sekitar 60-an tadi sudah ketemu dengan pimpinannya Alhamdulillah diterima dengan baik dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Al-Hilal dan juga para muwakib yang telah menitipkan Al-Qurannya mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan keberkahan dan juga mudah-mudahan kebaikan kita ini dibalas Allah dengan ribuan pahala berlipat teman-teman Alhamdulillah kita sudah masuk tadi wilayah pesantren Assalam Madin pesantren ada rumah tahfid Ibn Abbas juga biara curah petung kadung kadung jajang kita sudah mendistribusikan sejumlah hampir 60 ya 80 mushab Quran untuk jumlah santrinya 60 kurang lebih 60 santri dan rumah tahfid tadi ada beberapa usia dini gitu ya sehingga Alhamdulillah sudah didistribusikan mudah-mudahan bermanfaat intinya mudah-mudahan Qurannya bermanfaat menjadi amal jereh untuk para donatur yang sudah menitipkan gitu aja teman-teman semua ya